Kalau sudah bicara soal ibu, memang ini bisa membuat air mata saya menetes. Tapi ibu yang satu ini bisa dianggap sebagai sebuah ancaman atau tidak? Maksudnya e-book. Bukan e-book istrinya bapak ya. E-book. Sekarang Mas Wadi dan Mbak A ini kan sudah era digital. Jadi orang menulis lewat media online, media digital. Menurut Anda apakah ini tantangan, ini ancaman atau apa kira-kira? Kalau saya tidak melihat ini satu ancaman ya. Karena apalagi buku ya. Budaya membaca buku itu saya kira itu bukan orang hanya melihat konten. Tapi ada suatu keasikan untuk membalik alaman, menyimpannya, mengambilnya lagi. Dan itu satu seni yang tidak mudah digeser oleh. Itu buku fisik ya? Asik ya? Ya mungkin itu karena kebiasaan kita dari kecil sudah dibesarkan dengan bau koran pagi. Bau buku. Tapi anak yang sekarang mereka dibiasakan dengan baunya gadget gitu ya. Nah saya setuju dengan Mbak A, bahwa itu bukan negatif positif. Menurut saya tulisan di mana-mana itu adalah konten. Dan konten ini bisa ditransfer ke berbagai macam kanal, channel, berbagai macam medium. Dia bisa dalam bentuk e-book, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk film, dalam bentuk musik. Jadi it doesn't matter. Itu kan suara platform aja kan? Tapi berpengaruh nggak terhadap cara menulis orang penulis ketika tahu medianya adalah online atau digital misalnya? Kalau saya sendiri akan fokus dengan gaya penulisan buku tradisional. Karena kalau saya coba paksain untuk bergaya yang lebih cepat dari itu mungkin nggak bagus hasilnya. Dan ternyata buku yang pebal sekalipun bisa tetap dinikmati di media digital. Buku saya pernah di waktu itu sempat dijual di Apple, di Amazon, dan lain-lain versi digitalnya. Tapi ternyata nggak sebanyak yang buku fisik. Jadi buku fisik itu masih tetap paling tinggi. Walaupun sekarang mungkin kayaknya digital lama-lama nanti akan catch up ya. Tapi mungkin tidak akan mengalahkan buku fisik. Buku fisik itu tetap apa ya? Romantisme itu. Budaya untuk menikmatinya itu loh yang menjadi art ya. Dan malah kan collectible juga kan? Betul. Suka untuk menaruhnya dirang. Nah, apa sih yang ingin Anda wariskan? Kalau soal buku udah jelas lah. Yang mau diwariskan kepada generasi berikutnya? Lima tahun yang lalu saya membuat satu ajang yang sangat mengesankan ya. Namanya Wordisme. Jadi saya mengajak 12 penulis ternama di negeri ini. Raditya Dika, Ayu Utami, Jenar Mesa Ayu, Salman Aristo. Untuk memberikan satu talk show yang mereka rumuskan sendiri di dalam satu hari itu. Kalau bisa, bisa menginspirasi orang. Dan pesertanya adalah 500 anak muda dari seluruh Indonesia. Sayangnya saya kemudian terlalu sibuk sehingga tidak mengulang lagi. Tapi mulai tahun 2016 ini, saya akan bikin ajang itu sebagai ajang tahunan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus berlangsung. Kalau Anda kan ada komunitasnya, Mas ya? Iya. Komunitas menara itu gimana? Saya punya komunitas menara yang dibangun bersama pembaca buku saya. Jadi dari buku Negeri Lima Menara, sebetulnya semangatnya adalah semangat kerja keras, semangat pendidikan. Nah, saya pikir kalau buku aja ya jadi pembicaraan, tapi bukan sebuah kegiatan fisik. Akhirnya saya ajak, yuk teman-teman kita bikin sesuatu deh. Akhirnya kami bersama-sama membikin namanya pendidikan anak usia dini untuk yang kurang mampu di berbagai daerah. Sekarang sudah ada lima, ada di Jakarta, di Makassar, di Kalimantan, di Padang. Isinya apa aja tuh kegiatannya? Sebetulnya adalah memasukkan karakter manusia terbaik di usia prasekolah melalui pendidikan anak usia dini. Nah, ini yang kita ingin kembangkan terus. Mudah-mudahan 30 tahun lagi anak-anak ini menjadi dewasa, berada di dewan, berada di pemerintahan, mereka menjadi pribadi yang anti korupsi. Kira-kira begitu, Mas. Ini investasi masa depan. Iya, betul. Karakter ya, Mas. Betul. Ngomong-ngomong, masih pengen hunting basis, Mas. Ya, saya tuh hobinya sekolah dan belajar, Mas. Sekolah kok hobi. Oke, saya mau mengakhiri diskusi kita. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa Anda bagi ya, kepada generasi penerus. Mungkin ini agak panjang sedikit ya, tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia ingin jadi penulis, tapi dia belum tahu menulis, dan dia belum merasa bahwa ada passion di menulis. Kalau dari Mbak Aya, tipsnya kira-kira seperti apa? Tuliskan apa yang kita rasakan, itu satu-satunya jalan. Tulis aja langsung gitu. Seperti tadi yang Pak Fuadi bilang, tidak ada satu jalan keluar apapun untuk kita bisa merealisasikan tulisan selain menggerakkan jari kita. Tidak ada yang menarang. Tulis aja apa yang kita rasakan, betul. Kalau salah atau jelek, misalnya? Itu bukan masalah di dalam, yang jadi masalah adalah apakah kita bisa menghasilkan satu hal yang bisa dibaca. Sampai kapan itu dilakukan? Itu dengan adanya kebiasaan dan dengan kita kemauan untuk belajar, kita akan matang di dalam proses itu. Terus sampai kapan mau jadi seorang penulis? Oh, tidak ada batas waktu ya mas. Apalagi seseorang mengatakan katanya orang yang suka nulis pikunnya lebih lama atau bahkan tidak pikun. Saya senang banget itu. Kalau Mas Fuadi? Menurut saya, bagi yang ingin menulis, mungkin bisa diawali dengan beberapa pengenalan diri sebetulnya. Ini menulis sebetulnya mengenal diri lebih baik. Mulai dengan pertanyaan itu, mengapa tadi? Mengapa menulis? Mungkin kita tidak tahu apa alasan kita. Ya, tidak apa-apa sekarang. Sering saja bertanya pada diri sendiri, nanti lama-lama akan muncul. Oh, misi saya nulis buat ini. Kedua, apa yang kita tulis? Ya, jangan tulis yang kita tidak tahu. Tulis yang kita tahu, yang kita kenal baik, yang kita peduli sekali. Yang kita kalau mengomong tentang itu tiga jam, ngomong tiga hari juga tidak capek. Yang dengar yang capek gitu. Nah, tema itu yang harus dicari juga, yang kita benar-benar suka. Lalu, bagaimana menuliskannya? Ya, tulis saja seperti, nah, lengkapi dengan riset. Menurut saya riset itu sangat penting. Bukan hanya buat skripsi riset ya. Riset, menulis novel juga perlu riset. Riset, salah satu riset saya adalah baca buku harian saya yang lama sama baca surat saya itu dari ibu. Nah, terakhir, kapan nulisnya? Ya, nulisnya sekarang saja. Sekarang juga ya? Jadi, enggak usah ditunggu-tunggu. Setahun itu kan 365 hari. Kalau kita menulis hari ini, besok menulis lagi, menulis lagi, tahun depan. Itu sudah dapat banyak, betul. Udah dapat 365. Belum banget ya? Betul sekali. Kita sudah salaman tuh. Salaman, Anda punya calon buku. Sampai kapan, Mas, jadi penulis? Saya akan menulis terus. Karena menulis itu memperpanjang umur dan menulisnya lebih kuat daripada peluru. Karena dia akan tembus kebanyak kepala orang melintas zaman. Waduh. Oke, berat. Oke. Berat semua hari ini ya? Berat sekali. Saya berat hati untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tapi saya percaya bahwa kita akan terus ketemu, bukan secara fisik saja, lewat karya-karya tulisan Anda berdua. Mbak Aya terima kasih sudah bareng, bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman, Mas Wadi juga. Terima kasih banyak. Sukses juga Anda berdua buat buku-buku berikutnya dan film yang akan segera dibuat di 2016 ya. Siap-siap main ya. Siap-siap ikut casting ya. Oke. Oh, insya lupa. Nah, kita juga ada ini nih, disini nih, ada kebiasaan nih. Sebelum closing, narsis dulu kita ya. Oke. Kita foto bareng-bareng. Satu, dua. Bukti udah ketemu penulis. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan pemisah, sampai disini. Jumpa kita dalam DK Show. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.